Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hermi Ahmad dari jurusan Desain Produk Angkatan 2019 Telkom Universiti Dalam kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang sebuah produk yang saya rancang sendiri nama produknya adalah Robo penasaran kan apa produk itu oke langsung saja dimulai jadi asal mulanya saya tertarik dengan inovasi dan juga perkembangan teknologi yang di zaman sekarang itu sangat bersaing satu sama lain lalu saya menemukan sebuah telah di bidang alat kebutuhan bayi atau bayi tak para bunda dan ayah pasti sudah tidak asing lagi dengan dua buah produk ini ya betul produk ini adalah baby stroller dan juga baby boncar atau swing dari kedua produk ini saya memodifikasinya dan menggabungkan keduanya dengan mengambil beberapa mekanisme merosistem kerja dari produk lainnya dan tidak pula saya pun menambahkan beberapa fitur yang akan menambahkan kekarenan pada produk ini nah pasti diantara bapak dan ibu sekalian dan juga yang menonton video ini penasaran kan pasti akan ada yang menanyakan dalam konten kali ini saya mengambil keergonomisan yang ditawarkan dalam produk robo kalian pasti bertanya-tanyakan apa sih itu robo kenapa harus memilih robo bagaimana cara kerja robo siapa yang menjadi peruntukan untuk produk ini lalu di mana robo bisa dipakai dalam kondisi apa dan lain sebagainya lalu yang terakhir kapan produk ini akan dipublikasikan dan diproduksi secara massal nah dari semua pertanyaan itu akan saya jawab semuanya dalam menit-menit depan jadi tolong disimak baik-baik apa yang saya umumkan oke jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disebutkan dan saya akan membuatnya menjadi tiga bagian pertama yang akan saya jawab adalah apa itu robo lalu dipuntukkan untuk siapa produk itu lalu kapan produk itu akan dipublikasikan dan diproduksi massal dan yang terakhir di mana produk itu dapat dipergunakan oke jadi nama robo itu saya ambil dari nama gabungannya yaitu baby stroller bonca di mana produk ini adalah gabungan dari kereta dorong bayi dan juga alat untuk menghibur anak-anak balita di kalam mereka sedang lewat nah produk ini memiliki bahan yang cukup ringan karena produk ini memakai bahan aloi dan campuran karbon selain itu produk ini dapat meningkatkan quality time antara orang tua dan anak pasti ayah dan bunda ingin berpiknik ataupun pergi ke cafe dan juga ke mal ke tempat fasilitas publik manapun maka dari itu produk ini sangat cocok sekali karena portable dan juga modis dan untuk publikasinya produk ini akan diproduksi bila sudah mendapatkan izin dari perusahaan yang mendanainya jadi untuk sekarang masih belum kami buat dalam bentuk aslinya lalu yang kedua kasih kalian memperkenalkan kan kenapa harus memiliki produk Robo ini ya tentunya karena Robo ini satu Robo ini memiliki inovasi yang diadopsi dari berbagai macam produk dan dijadikannya sebuah rekayasa mekanik lalu yang kedua dalam segi desain desainnya ini sangatlah sederhana dan elegan tentunya lalu yang ketiga produk ini dilengkapi dengan pelindung kepala yang dapat mendungi dari ujung kepala hingga bagian kaki dan pada penutupnya ini ini terbuat dari bahan yang waterproof jadi jangan khawatir bila Robo ini terkena air hujan dan anak-anak pun akan nyaman dan aman karena tidak akan basah ditilik dari ergonomisannya ada fitur yang dimiliki oleh Robo antara lain yaitu swing effect port USB untuk musik jadi jika anak-anak lewel saat berada di fasilitas publik atau di tempat keramaian anak tinggal menyetelkan lagu kesukaan mereka dan dijamin anda akan tenang lalu ada juga mengatur daya ayun serta sudah pasti tentunya ada tombol power on off dan juga produk ini sangatlah portable dapat dilipat dan mudah diwawa kemanapun dari desainnya sendiri produk ini memiliki bantalan alas yang berbahan katun dan diisi oleh butiran debu yang sangat nyaman saat dipakai mempunyai dimensi 22,75 x 38,25 x 40,5 cm dengan berat 16,5 kg tentunya produk ini sangatlah ringan dan juga produk ini memakai tipe ban air wheel yang dapat beroperasi di segala macam keadaan baik itu tanas berdebu berlumpur hujan becek dan sebagainya yang tentunya masih ada jalan jika tidak ada jalan maka tidak akan bisa maju lalu dari segi inovasi produk ini mengambil 3 komponen yang menjadi kekuatan utamanya yaitu memakai hantaran getar dari kabar stick PS juga memakai baterai lithium-ion type 18 650 650 daya 3,7V atau 1200 mAh dan juga memakai dynamo superdash yang terbaik di kelasnya oke di bagian yang ketiga kita akan mengetahui tentang sistem kerjanya atau bagaimana cara pengoperasiannya tentunya produk ini sama saja dengan produk lainnya namun ada sebuah inovasi yang membuatnya sangat berbeda ya ditambah dengan mesin produk ini memakai mesin dari dynamo superdash atau highdash dan cara menyalkannya yaitu menekan tombol on off lalu aliran listrik dari baterai akan disalurkan dan akan menggerakkan dynamo dari dynamo akan terjadilah efek swing dan juga akan otomatis membuat getaran yang dihasilkan dari kabel stick PS itu termunculkan dan juga anda bisa mengatur kecepatan gaya ayunnya nah lalu dari metodologinya saya memakai desain thinking kenapa saya memakai itu desain thinking sangat cocok pada studi kasus ini sebab saya berempati walaupun produk-produk seperti ini sudah banyak di pasaran namun masih kurangnya inovasi yang ada membuat saya ingin mengembangkan inovasi keberlanjutan oleh karenanya saya memutuskan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya dari youtube maupun dari artikel mengenai produk tersebut dan juga sistem kerja yang saya ambil tadi setelah melalui proses itu saya pun melakukan pengambilan ide dengan cara brainstorming dengan cara itu saya mendapatkan ide-ide yang banyak salah satu teknik yang saya pakai yaitu teknik skempar lalu juga setelah itu saya membuat sketching mikro dan makronya dan inilah hasilnya oke sekian saja dari saya dan intinya jika anda-anda berminat pada produk ini silahkan kumpulkan uang agar anda dapat membeli produk dengan keunggulan seistimewa ini karena ini adalah satu-satunya produk yang memakai inovasi ini jadi see you next time selamat menikmati